Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam kompak dan sukses selalu buat teman-teman semuanya Kali ini saya mau masak rawon Saya udah siapin bumbunya Bawang merah, ada bawang putih, irisan lengkuas Jahe, daun jeruk, daun salam, serai Terus kita tambahin sedikit merica bubuk Ada kemiri, terus ada ketumbar Saya pakai rawon Indofood, bumbu yang udah jadi Tentu bahan utamanya adalah daging sapi Saya udah rebus tadi malam Biar empuk dulu Terus tinggal masak Ini adalah kaldu rawon Rawonnya itu yang ada daging sapi Nanti buat kaldunya Bahan yang harus ditumbuk tadi Bawang merah, bawang putih, kemiri Ketumbar Terus kita halusin seperti ini Sekarang kita panasin minyak Kita pelan-pelan masukin minyak Dari jawa hei dan Yang kuat Yang jeruk Yang kalam Terus bumbunya tadi kita turunin Ketumbar tumis-tumis tempat Biar agak harum Terlalu yang kuat Terlalu yang kuat Terus Ketumbar Yang lagi tadi kan udah di Dari halusin Terus Merica bubuknya juga udah Terus kita masukin Bumbu indokrit Ini tadi Kita adik darah Laitu kita masukin Kalbi Dari daging sapi Kita tunggu sampai Mendidih Setelah itu Kita masukin Daging sapi Udah diiris-iris Kita tunggu sampai Mendidih Sementara menunggu Rawannya mendidih Saya berbagi tip Membuat Sambal rawan Cabai Bawang putih Bawang merah Bawang putih gak dikasih pun Juga gak masalah Sama bawang merah Juga Sama bawang merah Juga gak apa-apa Sama bawang putih Juga gak apa-apa Terus dikasih bawang Cabai Terus dikasih garam Sama gula sedikit Dan ini ya guys Sambalnya Tadi malam Saya juga udah buat Saya tak turut dulu bukas Dan kayak gini Kalian bisa rebus Bisa diboreng Sesuka Teman-teman Dan begini guys Ini udah Mendidih Pelan-pelan Kita aduk Nah ini Kalau dikalungnya Semu tadi ya Bener enak Tadi tak kasih balungan Terus Dagingnya Bener-bener Enak Kita tambahin garam Kita tambahin garam Dan pasti rasanya Hmm Terus dikasih Terima kasih.